Bagi penderita struk di wilayah Pantura Timur, tidak perlu lagi khawatir atau bingung. Mereka tanggal 22 Juni 2018, RSUD RAS Wodepadi telah membuka struk senter yang berada di ruang tulip. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD RAS Wodepadi ditemui kamis pagi sebelum diresmikan mengungkapkan dengan adanya struk senter ini, bagi masyarakat yang keluarganya menderita penyakit membahayakan tersebut bisa langsung dilarikan ke ruang tulip RSUD RAS Wodepadi. Di struk senter tersebut disediakan dua dokter spesialis syaraf serta satu dokter spesialis rehabilitasi medis. Tidak hanya untuk umum, bagi pasien anggota BPJS pun juga dilayani di poli tersebut. Kamis tanggal 21 Juni 2018, jam 9 pagi, RSUD RAS Wodepadi akan membuka pelayanan unggulan baru, yaitu pelayanan struk senter di ruang tulip. Nah, kemudian karena dari data yang kita ambil bahwa struk itu penyakit nomor dua menyebabkan kematian bagi pasien atau penderita setelah penyakit jentuh. Di struk senter ruang tulip, selain disiapkan tiga dokter spesialis, juga dilengkapi dengan peralatan modern dan SCM yang memadai. Sementara itu, juga disiapkan 20 tempat tidur, di mana dua kamar VIP, empat kamar dengan delapan tempat tidur untuk kelas satu, dan dua kamar dengan enam tempat tidur untuk kelas tiga. Tim Liputan, Caya TV